Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Oke, gua ingin membahas ini ada Sebentar, gua ingin liat dulu Artikel dari Andi Mitten ya Andi Mitten dia menulis sebuah artikel di TheNationalNews.com Ini bagaimana Sofyan Amrabat disinggung disana Dan pemain ini ternyata memiliki delapan penawaran musim lalu Bahkan salah satunya disebutkan dari rival berat Manchester United Tidak disebutkan secara jelas ya siapa Tapi ada delapan klub disana yang memberikan penawaran terhadap Sofyan Amrabat Dan ternyata bagaimana dia ini Ya dari Inggris, dari Itali, Spanyol dan juga Saudi Arabia Tapi dia masih pada saat itu sangat teguh sekali untuk menantikan tawaran dari Manchester United Dan ketika dia pindah ke Manchester United Dia langsung tidak bisa bermain karena cedera Ketika latihan dengan tim nasional Maroko Dan ketika dia sembuh, dia bermain tidak di posisi terbaiknya Dia bermain di posisi back kiri Karena memang pada saat itu ada kebutuhan ya di posisi back kiri Dan ya setelahnya setelah dia dipilih untuk bermain menghadapi Crystal Palace di Piala Liga Karabau Dan ya itu setelah dia tidak bermain kurang lebih selama hampir 3 bulan disebutkan Demikian itu cukup lama banget ya Lalu ya disebutkan di artikel ini bahwa ya dia bermain cukup bagus di pertandingan tersebut Di pertandingan awal sebagai pemain kiri ya kan Lalu di bulan Januari dia bermain di Piala Afrika Afrika Cup of Nations Dan ketika dia kembali Posisi dia ini Sudah diambil Oleh pemain lain ya Artinya ketika dia dibalikkan lagi ke posisi lini tengah Jadi memang Ada ketidakberuntungan menurut gue Dengan situasi Sofian Amrabat Dan dia bertemu dengan manajer Dan dia meminta supaya dimainkan di posisi terbaiknya Di posisi nomor 6 Lalu di penghujung musim Erik Ten Hag merubah taktiknya Dan Sofian Amrabat ini diberikan di posisi nomor 6 Dimana pada saat itu dia banyak bermain dengan Kobe Mainu Di lini tengah secara bersama Pertandingan menghadapi Arsenal misalnya Dia bermain di sana Dan ironisnya Bagaimana goal yang tercipta itu karena Pemain yang bersaing dengan Sofian Amrabat Yaitu adalah Kasimiro di lini tengah melakukan kesalahan Di posisi nomor 6 Sehingga Manchester United kalah menghadapi Arsenal Kalah 1-0 Tapi setelahnya bagaimana Sofian Amrabat ini menunjukkan memang kelasnya Artinya dia bisa bermain di level yang bagus Dan tentu saja puncaknya adalah Ketika final menghadapi Manchester City Bagaimana dia bermain luar biasa Di formasi 4-2-2-2 Yang disebutkan di artikel ini Bahwa Amrabat ini juga menjadi salah satu pemain terbaik Di final tersebut Bagaimana dia bisa menghentikan Phil Foden Dan juga banyak pemain Manchester City di lini tengah Kalau gue tambahkan Dan bagaimana selanjutnya Apa yang akan terjadi selanjutnya Salah satu pejabat tinggi Fiorentina Mengatakan Sofian Amrabat ingin tetap berada di Premier League Nampaknya dia tidak ada keinginan untuk kembali ke seri A Apalagi ke Fiorentina Manchester United ini membayar 8,5 juta pounds Untuk peminjaman Dan opsi belinya ini ada di 20 juta pounds Disebutkan di artikel ini Kalau Sofian Amrabat ingin tetap stay di Manchester United Terutama setelah dia menunjukkan kepada fans Dia bisa bermain bagus di beberapa bulan terakhir Dan dia juga senang tinggal di daerah Manchester Selatan Dan dia juga merasa dia cukup bagus dengan rekan-rekan lainnya Tapi di penutup artikel ini disebutkan Sama seperti coaching staff dari Manchester United Sofian Amrabat ini juga masih menunggu Kepastian apakah dia akan berada di Manchester United Atau tidak di musim depan Nah dari situ gue ingin membahas Akankah Sofian Amrabat Sekali lagi stay di Manchester United musim depan Well Menurut gue ada banyak faktor yang akan berpengaruh di sana Faktor pelatih jelas Tapi di sisi lain juga Apa sih yang membuat Sofian Amrabat ini Tidak bisa perform di Manchester United musim lalu Menurut gue nomor satu adalah situasi fisik Bagaimana Sofian Amrabat cukup sering cedera Ketika dia didatangkan Diharapkan dia bisa memperbaiki situasi di lini tengah Tapi cedera-cedera yang menurut gue tidak beruntung Yang dialami oleh Sofian Amrabat Mulai di Pial Afrika Maupun juga ketika di lapangan latihan di Kerington Maupun juga ketika bertanding Artinya dia sering tidak beruntung karena cedera Dan memang situasi cedera ini kan Situasi fisik ini memang menjadi masalah besar Problem besar di Manchester United musim lalu Tapi khusus untuk Sofian Amrabat Menurut gue ini yang akan menjadi faktor penentu disana Disamping juga faktor harga Menurut gue secara ringan amatiran ya Ataupun kalau gue analisa Dengan apa yang ditunjukkan Sofian Amrabat Sepanjang musim Sekali lagi sepanjang musim Tidak hanya melihat beberapa pertandingan sebelum final Piala EFE Dan juga termasuk final Piala EFE Gue berpikir angka 20 juta itu terlalu tinggi Ada ruang negosiasi tidak disana Kalau ada dan analisa dari fisik Sofian Amrabat ini oke ya Ternyata dia bisa Karena begini Sofian Amrabat bermain cukup bagus Ketika menghadapi Newcastle misalnya Ketika menghadapi Brighton dan juga menghadapi Manchester City Tapi untuk pertandingan kompetisi liga Ini kan dibutuhkan konsistensi Dia tampil luar biasa bersama dengan tim nasional Maroko Misalnya di Piala Dunia Tapi itu kan di turnamen Beda dengan liga Turnamen mungkin sifatnya agak sedikit lebih sprint Ya kalau dianalogikan lomba lari Tapi liga ini kan seperti maraton Memang secara pelan tapi konsisten Nah bisa dia tidak Untuk bisa memaintain, memelihara situasi fisiknya dia Supaya konstan Ada tidak permasalahan di situasi fisik dari Sofian Amrabat Yang mungkin bisa menjadi penghalang besar Untuk dia ini dimainkan Apa ya menurut gue secara Konstan dan juga konsisten Sepanjang musim terutama untuk di liga Manchester United tentu saja akan mencari pemain lini tengah Terutama kalau Kasimiro akan cabut Dan menurut gue peluang tersebut besar ya Dan Sofian Amrabat tetap gue lihat sebagai salah satu calon potensi Dimana ya dia sudah punya pengalaman Dia sudah tahu karakter squad ya Termasuk juga Manchester United beserta dengan fansnya Dia sudah merasakan hal tersebut Penampilan dia ya itu tadi Di akhir-akhir menurut gue menunjukkan betul bagaimana dia memang ingin Untuk tetap stay di Manchester United Dari awal sebelum dia datang Dia sudah menunjukkan apa namanya Keinginan yang sangat besar Dan itu ditunjukkan juga Di akhir musim kemarin Bagaimana dia juga ingin Ya tetap supaya stay itu Makanya dia bermain dengan luar biasa Tapi juga bagaimana diantaranya Menurut gue menarik untuk disaksikan ya Dari awal musim sampai dengan akhir musim Apa saja yang terjadi dengan Sofian Amrabat Dari situ gue berpikir Balik lagi ada tiga faktor Faktor pelatih ya Rekomendasi akan seperti apa Nomor dua adalah Situasi fisik Analisanya akan seperti apa Apakah dia memang ada permasalahan Gue juga gak tau Mudah-mudahan tidak Dan tentu saja faktor ketiga Yang juga tidak kalah pentingnya adalah Terkait dengan situasi finansial Dimana gue berpikir 20 juta itu nampaknya agak terlalu tinggi Bagi Sofian Amrabat Di angka berapa Mungkin angka sekitar 15 Tapi ya tentu saja Manchester United bisa juga mencari Solusi lain misalnya Bayar apa namanya Secara bertahap Hal demikian juga bisa dilakukan Tapi Again sih Kalau angka bisa turun dari 20 Mungkin ke 17 Atau bahkan lebih rendah lagi Menurut gue Peluang Sofian Amrabat Lebih besar ya Untuk tetap stay di Manchester United Tapi bagaimana Menurut Sobat Football United Akankah Sofian Amrabat stay Manchester United Sobat Football United ingin stay Atau tidak Juga bisa drop di kolom komen ya Berserta dengan alasannya Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat subscribe Wassalamualaikum Wr. Wb Thank you